Warnanya abu-abu metalik ya seperti ini, open beatnya di 52 juta rupiah Disini pajaknya di Februari 2021, open beatnya di 98 juta rupiah Nah ini pajaknya mati di April kemarin ya 2020 dan open beatnya 90 juta rupiah Dan kondisinya ini sebenarnya masih di grade B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gua cuapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam buat lu semua yang lagi ada di channel gua Oke balik lagi di channel Dozo21 di konten Dozo Automotive Kali ini kita lagi ada di open house bali lelangsun Kita akan cek unit-unit apa aja yang akan di lelang besok Dan besok itu ada sekitar 47 unit kendaraan ya Jadi buat teman-teman langsung aja pantengin video gua ini sampai selesai Jangan di skip, semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat ya buat teman-teman semua Oke semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga informasi yang valid dari video gua ini Oke langsung aja kita cek load-load atau unit-unit mobil yang ada di balai lelangsun pada pekan hari ini ya Oke guys ini yang kemarin ada dan sudah laku ya sebenarnya Tapi akhirnya batal jadi kena one price Cuman disini kita akan sedikit bahas Ini adalah Nissan Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2014 Disini nota pajaknya yang nggak ada Cuman dari plat nomor ini di bulan 6 2024 Kalau dilihat dari kondisi ini di eksterior ya ini masih terbilang cukup ya Hanya saja di bagian sebelah kirinya ini selain headlampnya sudah menguning dan mempernya ini tidak presisi ada beberapa clap yang patah Nah kalau dari masalah cat nih kondisinya kalau gua bilang ini tinggal dipoles dan catnya ini silvernya masih terlihat cukup shiny Hanya biasa ya kalau di Grand Livina ini headlamp ini cepat banget menguning Oke kita cek di bagian belakang Nah ini adalah bagian belakang dari si Grand Livina dari HWS atau HWSTAR nya masih terlihat cukup normal Masih apik hanya bagian di bumper depannya saja yang memang terlihat sudah patah dari clapnya Catnya ini tinggal dipoles dan ini di bagian atasnya ini sudah ada roof railnya dan kondisinya pun juga masih terbilang cukup apik Nah ini adalah bagian dari interiornya dari Grand Livina HWS ini masih terbilang cukup ya hanya kotor saja Dan juga joknya ini mesti dibersihkan stemnya ya dan ini kondisinya masih terbilang cukup untuk di interior Oke itu tadi di bagian eksterior dan interior dan ini mesin sih masih terbilang cukup halus Hanya saja disini ada masalah kendala di Matic terbilangnya sih cukup ya tapi kalau gua bilang disini agak kurang Ini indikasinya katanya sih dari Olimatic cuman indikasinya nih Maticnya sudah lemah kalau menurut gua ya Jadi buat teman-teman yang tertarik sama Livina ini mesti di cek dulu untuk di Maticnya Kalau di eksterior dan interior ini masih terbilang cukup mesinnya masih terbilang halus Jadi teman-teman langsung cek di bagian Maticnya Oke guys ini adalah Grand Livina XV Automatic Transmission tahun 2014 Huawei Star ya Nah disini STNKnya nggak ada dan disini di platnya di bulan 6 2024 Dan di openbit di 70 juta rupiah jadi ini kondisinya memang openbitnya murah ada di load 33 di Balele Langsun Sekali lagi ada di load 33 di Balele Langsun kalau teman-teman tertarik dengan harga 70 juta langsung aja cek ya Oke kita ke load berikutnya Oke guys next disini ada Daihatsu Xenia ya kita cek ini adalah Xenia tipe R manual transmission 1300cc ini Nah ini tahun 2016 pajaknya mati di Agustus nanti ya di Agustus 2020 warnanya masih oke banget silver metallic Openbitnya 98 juta Nah kondisinya seperti ini sudah terbilang facelift ya Dari masalah eksterior ini masih terbilang WC Nah disini juga ada beberapa yang kurang ya di bumper sebelah kiri Ini butuh di spotting atau di cetulang karena sudah ada baretan kasar dan halus Cuman masih presisi ya untuk bumper dan juga fendernya Headlampnya juga masih oke kiri dan kanannya Nah ini di bagian sebelah kanan bumpernya sudah tidak presisi dan sudah ada bekas nabrak jadi baretnya baret kasar Ini mesti di repair Nah ini sisanya kondisinya di depan ini masih terbilang cukup normal hanya kotor aja Bannya velgnya masih OEM dari Daihatsu dan kondisi bannya sudah sekitar 50-60% Nah ini ban sebelah kanan belakang sudah bocor ya jadi ini mesti di cek atau di tumble Nah ini dia bagian belakang dari si Xenia R seperti ini masih terbilang cukup normal hanya kotor aja Dan di bagian sebelah kiri belakang ini sudah kayaknya pernah nabrak sesuatu jadinya sudah banyak Kalau untuk masalah bumpernya masih presisi masih oke Size skirtnya pun juga masih oke Kondisi dari sebelah kiri belakang ini masih terlihat cukup oke sudah ada ornamen dari list chrome nya Dari sini sampai ke depan juga ya dan di belakang pun juga sudah ada ornamen chrome nya Headlamp dan stop lampnya ini masih terbilang cukup oke Nah ini kondisi dari belakang sebelah kanan masih terbilang cukup normal masih oke ya Oke ini di bagian interiornya hanya sedikit kelihatannya agak gelap ya Jadi di bagian door trimnya ini masih terbilang cukup rapi Terus dari jognya ini masih trim bawaan pabrik masih bersih juga Dan di bagian dashboardnya ini juga masih terbilang cukup baik Ini adalah Daihatsu Xenia Air 1300cc manual transmission Nah kondisinya di bagian exterior ini masih terbilang C Interiornya ini masih cukup terbilang baik ya dan mesinnya masih terbilang cukup Di sini pajaknya mati di Agustus 2020 nanti Warnanya silver metallic seperti ini dan masih oke Ini adalah Xenia Air manual transmission tahun 2016 Dan open bitnya di 98 juta saat ini 98 juta ada di Balele Langsun Buat teman-teman yang tertarik langsung hubungi Balele Langsun Xenia ini ada di lot 39 Oke guys ini 3 mobil ini masih ada Dari sebelah kanan adalah several light rail blazer Lalu di sini ada mobil Toyota Nav 1 Dan di sini ada Sienta Nah ini gue akan sebutin aja Dari yang Sienta ya Ini adalah Sienta tipe G automatic transmission Dan di sini ini tahunnya 2017 Open bitnya bukan 150 lagi turun jadi 130 juta rupiah Atas nama PT dan di sini SPH nya yang gak ada pajaknya di November 2019 Lanjut kita ke Toyota Nav 1 Nah ini adalah Toyota Nav 1 Ini Nav 1 nya tipe G automatic transmission Ini tahun 2013 Sekarang open bitnya di 111 juta rupiah Nah pajaknya ini mati di Januari 2020 kemarin Kondisinya eksteriornya ini masih terlihat kurang ya Cuman interiornya masih oke nih Jadi buat teman-teman yang mau cek Ini ada di Balele Langsun Lalu ini yang selanjutnya Several light rail blazer 2500 cc automatic transmission Ini turbo diesel Pajaknya di bulan April 2020 Kondisinya eksterior masih terbilang D Interiornya masih C arah ke B Dan mesinnya ini masih terbilang cukup ya atau baik Nah ini open bitnya sekarang turun dari 240 Sekarang di 225 juta rupiah Trailblazer tahun 2016 Teman-teman tertarik dari 3 unit ini Untuk trailblazer ini ada di lot 9 untuk saat ini Lalu Toyota Nav 1 ini ada di lot 31 untuk mekan ini Dan juga Sienta yang tipe G ini ada di lot 11 di Balele Langsun Jadi ketiga mobil ini masih ada Langsung aja teman-teman cek di Balele Langsun Atau bisa hubungi adminnya dari Facebooknya Balele Langsun Ini yang persini ada di lot 9 ya sekarang ya Cuman nanti next harus cek lagi Jangan lupa hubungi Facebooknya Balele Langsun Nah ini sekarang ada di lot 9 Ini adalah Datsun Cross Automatic Transmission tahun 2018 Ini open bitnya di 90 juta Saat ini pajaknya di April 2020 Jadi kondisinya masih serba B ya Ini masih oke fakturnya yang gak ada Tapi sisanya lengkap pajaknya di bulan April 2020 Seperti ini kondisinya kondisi ban juga masih 70-80% Ya ini warna putihnya juga masih oke Kondisinya masih baik ya Nah ini ada beberapa baret-baret kecil di bumper Kita coba cek di bagian belakang Oke guys ini adalah bagian belakang dari Datsun Crossnya Masih terbilang cukup apik ya Stop lampnya juga masih terbilang cukup baik Nah ini di panel sebelah kanannya ini masih rapi banget ya Jadi kondisinya ini masih terbilang di grade B Oke kalau dari segi eksterior ini masih terbilang B Interiornya pun juga masih B ya Tadi gue intip nih interiornya masih bersih dan masih rapi Dan juga mesinnya ini masih terbilang B Jadi masih kondisi B semua Open bitnya waktu itu di 95 Sekarang sudah turun ya di 90 juta rupiah Mudah-mudahan di pekan depan nih unit akan turun lagi ya Jadi buat teman-teman ini adalah Datsun Cross Automatic Transmission tahun 2018 Ini ada di lot 9 untuk pekan ini Jadi nanti teman-teman cek lagi di adminnya Sama adminnya bareng langsung ya Ini pajaknya ada di April 2020 Oke lanjut nih Ini juga masih belum laku dan ini kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya Kalau gue bilang Ini juga Datsun Cross Automatic Transmission tahun 2018 Di sini pajaknya di bulan Mei 2020 ya Tapi di sini open bitnya di 78 juta rupiah Nah ini kita kelilingin dulu kondisinya Jadi kalau dari depan nih kondisi eksteriornya masih terbilang cukup apik Setnya masih shiny Jadi di sini abu-abu metallicnya masih nyala Stop lamp depannya dipakai stiker transparan warna biru seperti ini Lalu kondisi bannya sudah sekitar 60%an ya Jadi ini masih oke lah masih cukup Dan di sini belum ada penyok-penyok dan belum ada baret-baret yang begitu mengganggu Kita coba cek di bagian belakangnya Oke guys ini di bagian belakangnya dan bagian belakangnya ini masih terbilang cukup rapi Dan ini unitnya masih terbilang kayak baru ya Nah ini masih terbilang cukup apik lah Headlamp dan stop lampnya ini masih sangat bening Oke seperti ini kondisinya guys Jadi kalau di eksterior nih kalau gue bilang masih B Interiornya pun juga masih bersih dan masih B Dan mesinnya pun juga terkonfirmasi ini mesinnya masih terbilang cukup baik Saat ini Datsun Cross ini ada di Lot 7 Ini adalah Datsun Cross Automatic Transmission tahun 2018 Warnanya abu-abu tua metallic seperti ini Pajaknya di bulan Mei 2020 Openbitnya masih di Rp 78 juta Jadi buat teman-teman yang tertarik mobil under Rp 80 juta Ini semoga aja dari Rp 78 juta pekan depannya akan turun lagi ya Ini juga masih ada Toyota Soluna Ini Soluna 2002 Pajaknya panjang ya di Februari 2021 Openbitnya masih di Rp 34.500.000 dan belum turun Ini ada di Lot 15 di Balele Langsun Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan Soluna Langsung aja cek unitnya di Balele Langsun Atau hubungi adminnya Balele Langsun Oke dan sebelum gue closing ini masih ada beberapa unit ya yang memang belum laku Dan ini beberapa unit juga yang masih unsold Mungkin teman-teman mau nyari untuk operasional atau untuk pribadi Dan disini adalah Daihatsu Grand Max Tahunnya rata-rata di 2017 dan di 2018 dari warna hitam dan juga silver Ada sekitar 5-6 unit disini silver dan hitam Ini X-Corporate dan harganya sih memang masih belum turun-turun ya Harganya kisaran di Rp 90-95 juta Tapi memang belum pandai yang ngebit Kalau memang sekiranya buat teman-teman ini cocok dengan kondisinya oke Harga masih worth it Langsung aja cek di Balele Langsun Untuk Daihatsu Grand Max ini ada sekitar 5-6 unit X-Corporate Dan kondisinya masih semuanya di grade C Oke guys that's it for today Sekian aja dari open house-nya di Balele Langsun Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua ya Oke jangan lupa teman-teman langsung cek di deskripsi Atau langsung hubungi Balele Langsun Untuk mengetahui informasi valid dari unit yang akan dilelang dan juga jadwal lelangnya Oke mungkin sekian aja video dari gue Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dan manfaat dari video gue ini Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafia Oke jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya video gue ini Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya Gue Dozo21 signing off Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax